saya ingin komentar tiga hal pertama paradoks demokrasi kita Mas Indra satu sisi di depan itu berwajah manis karena kalau kita dengarkan statement presiden memang cukup terbuka dengan kritik mengutip undang-undang 45 tentang kebebasan berpendapat berekspresi dan seterusnya ya di di panggung belakang kan kita tidak bisa menutup mata orang yang kemudian berkaitan gitu ya dengan persoalan-persoalan hukum ketika menyangkut persoalan dengan Jokowi ada moral di tangerang gambarnya hanya mirip ya itu bukan Jokowi hanya mirip dengan Jokowi juga kemudian dia dicari oleh polisi mahasiswa di Solo kemudian juga ditangkap gitu sekalipun itu dilepaskan tapi kesan tindakan represif itu ada kita nah ini yang saya sebut sebagai paradoks demokrasi kita satu sisi memang seakan-akan diperbolehkan tapi setelah mengkritik berekspresi memention nama Pak Presiden tidak ada jaminan apapun tidak ada hubungannya dengan kepolisian itu yang pertama yang kedua apa yang dilakukan oleh Presiden memanggil Pak Suroto ke istana saya kira memang langkah positif seperti yang masih diintrategaskan ini untuk menutupi bahwa seakan-akan Presiden ini anti kritik tapi kan publik tetap tidak terlampau yakin ini adalah sebagai upaya untuk menghilangkan kesan itu karena luka-luka yang terkait dengan persoalan demokrasi kita kan enggak selesai ini yang dipanggil cuman Pak Suroto yang lainnya gimana kan gitu Mas minta dipanggil juga berarti ya Iya akan kalau mau serius sebenarnya orang-orang yang mengkritik dimana-mana panggil aja bikin forum tukang kritik presiden itu jauh lebih mantap kalau hanya ini bagi juga itu TKP ya tukang kritik presiden bisa dikumpulkan juga forumnya betul menurut saya itu penting ya sehingga apa yang terjadi hari ini pemanggilan Pak Suroto itu terkesan hanya segedar ingin menutupi kritik yang selama ini datang kepada presiden dan ke istana termasuk juga kritik ke kepolisian apa susahnya mengundang mereka selama ini yang selalu berdenyut setiap saat mengkritik presiden mulai dari BEM mulai dari LSM misalnya bikin Zoom secara berkala setiap bulan sekali artinya ada semacam kontes untuk mengkritik secara pedas presiden ah itu baru mantap demokrasi kita sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya kalau luar degi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati